Hai Nah jadi sekarang kita udah sampai di jurnal yang jurnal eliminasi jeneral berikutnya nih nah jurnal eliminasi jeneral yang udah kita review kemarin apa aja yang pertama itu ada jurnal eliminasi api sisi lalu ada eliminasi net income eliminasi dividen lalu ada eliminasi NCI juga kan nah ini tuh ada satu jurnal lagi jurnal tambahan yang khusus dibuat untuk metode course Nah jadi begini itu namanya disebut dengan jurnal update investment khusus untuk kos kenapa begitu karena di metode course ini tidak ada pencatatan income from s nih kalau teman-teman lihat di sini ketika mencatat dividen contohnya itu itu pihak-pihak P itu tidak mencatat income from S sama sekali tapi dia mencatatnya dividen income padahal disini kita tahu kalau kita lihat metode equity income from S ini mempengaruhi investment ines kan ketika income promosinya bertambah investment inesnya masih juga bertambah nah oleh karena itu perlu dibuat jurnal eliminasi investment ines pada re untuk menyamakan antara metode cost dengan metode equity seperti itu nah nilai investment ines pada re ini hanya ada ketika eliminasinya itu terjadi di tahun berikutnya ketika di tahun berikutnya untuk tahun berjalan itu tidak ada jurnal update investment karena nilai investment akan masih sesuai dengan saldo awal kan masih belum ada update apa-apa tapi kalau udah tahun berikutnya makanya nilainya itu perlu di update seperti ini contohnya nilai awalnya itu Rp10.000 nah nilai berikutnya itu Rp11.000 berarti ada update Rp1.000 seperti itu nah metode cost itu mengakomodir update tersebut melalui jurnal update ini jurnal eliminasi ini jurnal special cost istilahnya nah nilainya itu berapa nilainya itu ditentukan berdasarkan prestasi kepemilikan dikali dengan perubahan RE perubahan return earning dari perubahan return earning dari tahun sebelumnya dengan akhir tahun sebelumnya contohnya misalkan di tahun sebelumnya itu return earning awalnya itu Rp10.000 tapi di akhir tahun sebelumnya berarti di akhir tahun lalu itu return earningnya jadi Rp12.000 berarti ada perubahan RE Rp2.000 kan nah itu yang disebut dengan delta RE ini kita kasih tambahan awalnya awal tahun sebelumnya jadi karena delta ini kan berarti melambangkan kondisi awal dan kondisi akhir sama seperti R ini jadi kita bandingin kondisi awalnya itu berapa sama kondisi akhirnya nah selisihnya ini kita masukin ke delta terus ditambah kurang sama amortize expense kayak udah dibahas sebelumnya kapan amortize ini itu nambah kapan amortize itu murang amortize expense itu akan bertambah kalau dia ada di sisi debit kan kalau di sisi debit berarti ketika asetnya itu undervalued atau liabilitiesnya overvalued sebaliknya amortize nya itu akan berkurang ketika amortize expense yang ada di sisi kredit amortize expense di sisi kredit itu karena asetnya itu overvalued atau liabilitiesnya undervalued nah itu untuk konsep tersebut bisa di review dari video sebelumnya ya kalau teman-teman belum tahu nih persentase persentase apa namanya delta RE nya nggak tahu nih berapa nih Nah teman-teman bisa lihat bisa lihat sendiri di soal biasanya delta RE nya itu nggak disebutin langsung bisa aja di disebutin secara tersirat melalui net income dan dividen jadi untuk mencari delta RE ini bisa dengan cara mencari net income S dan dividen S nya baru dikurang jadi kan hal-hal yang mempengaruhi RE itu apa aja sih hal-hal yang mempengaruhi RE kan net income sama dividen dividen nah net income ini sifatnya itu menambah RE sedangkan dividen ini net income ini sifatnya menambah RE kalau dividen ini sifatnya mengurangi RE nah oleh karena itu ketika delta RE nya itu kita nggak tahu bisa aja kita langsung pakai nambah kita pakai net income S dan dikurangi sama dividennya baru ditambah kurang sama amortize expense jangan lupa dikali persentase kelanjikan jadi begitu caranya untuk menemukan nilai jurnal dari update investment ini